Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kali ini saya akan memberikan atau membuatkan tutorial Bagaimana cara kepala sekolah mengirim draft predikat kinerja kepada dinas Saya sudah masuk di pengelola kinerja melalui akun kepala sekolah Kemudian arahkan saja kursor di kepala sekolah Pilih sebagai pejabat penilai kinerja Jangan dipilih sebagai pegawai Oke saya klik Nah setelah itu klik lakukan penilaian Nah setelah itu cek penilaian Kemudian kirim data Centang diskusi dengan guru bahwa pengeliman ke dinas bukan tahap akhir Dan dilakukan hanya agar predikat kinerja organisasi dapat diproses Penilaian masih dapat anda ubah setelah predikat kinerja organisasi sudah diproses Ini dua poin penting bahwa ketika kita mengirim data predikat ini masih draft Masih sementara Nanti setelah mendapatkan apa yang disebut dengan predikat kinerja organisasi yang disingkat PKO Nanti baru divinalkan Didistribusikan kepada semua guru Jadi ini masih draft Jangan khawatir Nanti masih bisa diubah Itu kata kuncinya Klik saja ini Klik saja ini Kemudian lanjut Nah ini perhatikan ada guru-guru yang sudah ada predikatnya Ya ini semua masih dalam bentuk draft Bisa diubah kalau mau Tapi ini sudah bagus ya Sudah baik-baik Tidak ada yang cukup Ada beberapa yang sangat baik ya Ada beberapa yang sangat baik Ini sudah-sudah bagus Tinggal kita kirim saja Kirim ke dinas Kemudian ketik saja Ini ada keterangan Anda tetap dapat lanjut Namun pastikan guru-guru berikut aktif Dan Anda akan nilai nanti Mohon ketik kalimat ini pada kolom persetujuan Jadi ada beberapa guru yang sekarang itu belum selesai Nanti bisa diselesaikan Dalam kiriman data susulan Oke saya ketik Jangan lupa kasih titik Nah Kalau masih belum mau Itu berarti ada yang belum pas Nah ini penilaian Nah ini ada yang kurang pas Kurang hanya Nah kemudian klik lanjut Ada keterangan lagi Pengiriman dilakukan agar predikat kerja organisasi dapat diproses Pastikan semua guru sudah masuk ke dalam data penilai kerja Penilai masih dapat Anda ubah setelah predikat kerja organisasi sudah diproses Nah suruh ngetik lagi Oke Saya setuju untuk kirim data penilaian kinerja ke dinas pendidikan dan Paham Bahwa penilaian kinerja masih dapat saya ubah di tahap berikutnya titik Nah kalau masih belum nyala ini berarti masih ada yang salah Kita cek Oh belum kita centang Ini belum kita centang Belum kita centang Nah baru bisa dikirim lanjut Nah nanti setelah dikirim lanjut ya Maka selanjutnya kita bisa menetapkan predikat guru secara final Tetapi menunggu dulu penetapan predikat kinerja organisasi dari dinas Oke setelah predikat kinerja yang masih terap sudah kita kirim ke dinas maka otomatis muncul menu seperti ini Ke penetapan predikat kinerja kita klik saja Kemudian scroll ke bawah disini muncul cek penetapan ini kalau belum kita mengirim data predikat ke dinas ini belum nyala Karena ini sudah kita kirim maka ini menyala klik saja cek penetapan Nah disini ada keterangan masih menunggu kinerja organisasi Jadi tombol mulai untuk melakukan penetapan kinerja ini belum bisa kita lakukan Karena kita sebagai kepala sekolah belum mendapatkan predikat kinerja organisasi Oke sampai disini Sampai jumpa di video selanjutnya